Atap gedung kantor kelurahan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur roboh. Dan detik-detik robohnya atap kelurahan Gunung Kidul tersebut terekam video amatir pegawai kelurahan. Pegawai Kelurahan Gunung Kidul Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dikagetkan dengan robohnya atap gedung kantor mereka. Beruntung para pegawai yang sudah mendengar tanda-tanda mencurigakan, lebih dulu pergi keluar menyelamatkan diri, sehingga tidak ada korban dalam musimah ini. Namun sarana-prasarana kelurahan dan tiga unit sepeda motor terkubur rutuhan. Dari awal itu ada pelakon jatuh, habis itu yang kedua jatuh lagi, itu disertai air. Air kemudian tidak ada lima menit, tidak ada lima menit langsung ambril semuanya. Ya, langsung lari. Kok tahu tanda-tanda? Ada bunyi-bunyinya, ada bunyi kretak-kretaknya itu dari pelakon. Kerugian akibat periswa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, Anyus Maporkan.